Intro Halo guys, selamat datang kembali di Cooking with Virtual Food Tour Hari ini kita punya guest yang sangat istimewa It is Miss Michelle Give her a round of applause Itu kita akan membuat dari Western Cuisine Itu ada hamburger Jadi sebelum kita masak ini Kita itu akan bikin 2 hamburger So stay tuned Jadi sekarang kita akan introduce bahan-bahannya Pertama Kita ada, of course Ground beef Ini itu jadi ground beefnya harus yang lumayan Ya bisa dibilang high end lah Yang dari Australia atau yang prime Karena kalau misalnya yang kayak agak murah gitu Dia bakal pas dimasaknya agak pecah gitu Next kita ada onion sama garlic Bawang putih dan bawang bobai Kita ada salt Kita ada mentega Kita ada chili Ketumbar 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 Telur kuning Dan mayo Disini kita ada Lettuce juga buat nanti dressingnya Rotinya buat roti hamburgernya Di kiri sini kita ada lada Ada keju 2 Ini berbeda ya kejunya Terus kita ada Bawang Dan juga Ada tomat Oke Jadi sekarang kita akan mencampurkan dan bikin pattynya ini Jadi pertama kita campurin ketumbar dulu Miss Michelle akan membantukan disini Kita akan memasukkan telurnya juga Telur ini tugasnya buat melengkatkan daging ini menjadi satu Jadi kita langsung tuang aja Nah Dan sekarang kita akan mencampurkannya Pakai tangan Udah cuci tangan kok Jadi gak apa-apa Oke langsung aja Jadi kalau misalnya udah dicampur jadinya kayak gini ya Terus ini kita akan taruh di kukas dulu Karena kita akan prep Barang-barang yang selanjutnya Oke jadi sekarang kita ada Ingredients disini Seperti kalian lihat Terus kita akan Chop Dan bakal prepare semua ingredients ya Jadi ada roti satu Yang putih dan yang hitam Bedanya apa Yang hitam itu ada antioksidannya Dan lebih dry Terus ini itu bagus buat kesehatan Jadi kalau misalnya cewek-cewek Mau mukanya mulus Makan yang ini boleh Tapi kalau misalnya orangnya gendut kayak gue ya Makan ini aja Oke Jadi ini potongnya biasa aja Kayak biasa Dan guys Kalau misalnya kalian potongnya flat Jadi di touch aja Supaya balance Jangan di press Oke sekarang kita akan membuat Fatty-nya Jadi kalau gue kan Sekarangnya well done Dan ini daging cincang Jadi kalau dimasak Jadi gak bakal keras Tapi kalau kalian mau Tingkat kematangannya yang lain Juga gak apa-apa Itu terserah kalian Tebalannya selera Selera kalian Kalau ini kan agak tipis Jadi kayak kira-kira 2-3 sen Oke sekarang Karena kita udah Ada semua Ingrediencenya Kita akan bikin Assemble the burger So basically first Patty-nya di Cook dulu On with the heat Oke jadi ini udah Quite hot Jadi kita langsung Masukin aja Jadi kita pakainya yang Original dulu Oke jadi basically ini Masaknya kira-kira 1 menit On high heat Jadi Agak cepat Sekarang kita flip Uh Yang ini juga Dan kita akan tutup Supaya ini cheese-nya melt Kita lihat jadinya Wow Cheese-nya langsung melt Ini Karena udah lumayan Jadi kita amatin aja Oke jadi ini Masih disini terus Untuk toast bun-nya sekalian Lampaknya langsung masuk ke pan aja Look at that Beautiful Jadi ini udah Oke jadi kan tadi udah Yang original Dan sekarang kita akan Prep yang Kita akan masak yang High end Jadi high end itu Ada Patty yang tadi Di si keju Ada Pork bacon Sama ada Caramelized onion nanti Jadi langsung aja Jadi ini Patty-nya Bacon-nya Dan onion-nya Dan seperti biasa Tambahin cheese Di atasnya Jadi ditambah Seasoning dikit Biasa salt pepper Ini burgernya udah ya Jadi diangkat aja dulu Bakernya juga sepertinya Sudah Jadi diangkat aja Sambil Sambil nunggu Onion-nya jadi Kita masukin burgernya Dan kali ini Kita akan Pakai Yang Black Bang Sekarang itu ya Wangi disini Sudah kayak Absolutely Wonderful Kita bikin Sausnya dulu Jadi basically Sausnya itu cuma dua ini Mayo Dan juga Ada Chili sauce Sekarang langsung Assembly-nya Kasih sauce-nya dikit From there Patty-nya Lettuce Selanjutnya Tomat Ini memang agak gede ya Jadi Terus Habis itu Langsung Tutup Kasih sauce-nya juga Di band yang ini Dan tutup Jadi Ini yang high-end Jadi pertama Band yang sudah di sauce Terus Habis itu Patty From there Lettuce And then Onion Rings And lastly Ada Shrimp Crispy Bacon Dan Terakhir Ada Band Yang dibumbuin Pake bumbu yang terakhir Dan jadi High-end Burger Yang high-end Yang ada Truffle-nya Look at that Dan kita akan Cobain lagi Rasanya sangat Fancy Oke guys Jadi kita sudah Selesai Ini kita Reach our end Of the video Jadi ini kita Sudah bikin 5 extraordinary Burger Dan Pertama-tama Mau ucapin terima kasih Ke Miss Michelle Di sini Untuk membantu Dan Ini burger-nya Dan next episode Kita akan membuat Another western dish Because It's still western And see you guys Soon Peace We'll see you guys We'll see you guys Terima kasih.